Intro Beberapa hari ini mungkin mangcek bicek ngerasok Kalau kita lewat jalan kawasan pemakaman atau akses ke pemakaman Kondisi jalannya macet nian Hal ini sebenarnya sudah terjadi sejak jaman dulu Pas nak deket-deket puasa raminian uang yang berziarah Tapi pertanyaannya ngapo pas nak deket puasa nian Apo ini memang ajaran islam Apo tradisi uang Palembang Video kali ini mangdayat akan membahas Sejarah sebelum Ramadan Tradisi atau syariat Kemudian boleh hapo idak Karena itu tonton video mangdayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu mangdayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung mangdayat untuk terus mengangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar mangcebice? Salam sedulur dari mangdayat Marhaban ya Ramadan Sebelumnya dalam menyambut bulan suci Ramadan Mangdayat mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Mohon maaf lahir da batin Atas segala hilaf dan salah mangdayat Yang mungkin selama ini dalam penyajian konten Ado yang kurang berkenan Semoga Allah menghapuskan segala doso kita Agar kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan husu Beberapa hari ini mangdayat ngerasok ke kota Palembang Mulai ado yang berbeda Jalan-jalan terasok padet Pasar-pasar mulai rami Dan pastinya jalan menuju kawasan perkuburan macetnian Pecah di Nagaswida, Kamboja, Kandangkawat Dan beberapa tempat lainnya Yang terutama dekat dengan perkuburan terkondisikan macetnian Hal ini karena banyak yang bersejarah Ngapalah wong Palembang banyak bersejarah Karena denget lagi napuasa Kaget rami lagi nyo pas na lebaran Seluruh wong Palembang mangdayat yakin tahu kondisi ini Tapi pertanyaannya Ngapalah nak waktu ini nyan Syariat kah atau tradisikah Karena itu mangdayat bahas bersama ustad yang juga sejarawan kota Palembang Yaitu ustad kemas Andi Syarifuddin Jadi mangdayat ya Ziarah itu salah satu daripada Ajaran daripada agama Islam Dan juga menyenji tradisi di Palembang Saking kentalnya tradisi Palembang ini bernuasa Islami Sehingga itu kan menjadi adat Jadi nantinya kan Adat kebiasaan Sedangkan di dalam Di dalam agama saja Misalnya Islam itu memang dianjurkan Kita untuk bersejarah Sebagaimana Sabda Nabi Hadis Nabi yang menyatakan bahwa Dulu kata Rasulullah Pernah melarang kamu berziarah Karena pada saat itu kan Akhidat obat Islam kan belum mantap ya Belum kuat Sekarang kamu berziarah lah Kata Rasulullah Sebab banyak sekali manfaat Yang didapatkan dari Ziarah Salah satu ini Kafah Bil Mauti Wa'izo Dengan mengingat mati itu Menjadi pelajaran yang berharga bagi kita nanti Jadi itu termasuk sunnah Kalau untuk tradisi di Pelembang Dewi Ziarah sebelum Ramadan ini Ada cerita dong Ziarah ini Kalau di Pelembang itu Sudah aduh Sejak zaman Kesultanan Pelembang Lalu salam Contohnya misalnya Sultan Sustan-sustan Pelembang itu Membuat makam Perkuburan Makam Keluarga atau makam kesultanan Baik itu dari Sabu King King Misalnya Atau juga Gede Nusuro Misalnya Buking King Ada lagi di Candi Walang Misalnya Ada lagi di Kawato Kureb Ada lagi di Sultan Mansur Kebun Gede Itu kan makam Maksudnya itu untuk berziarah Berziarah Kepada keluarga-keluarga Dan leluhur kita Dan Apa namanya Sultan-sultan kita Itu zaman sultan itu Sudah Sudah terbina Untuk kita saling Inti dari Zahra itu kan Mendoakan 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 Bagi arwah Al-Mahum Dan Al-Mahum Yang telah Mendahul kita Itu di zaman Sultanah Nah kemudian Setelah zaman Kolonial Itu kan Cara kolonial Dibatasi Tidak boleh Kumpul-kumpul Lebih dari Kumpul Ong limo Ditangkep Dibuang Ong landa Takut Takut Memerontak Dan kita Menyusun Kekuatan Jadi tidak boleh Kumpul-kumpul Pada saat itu Kemudian Dimulai Itu kan Dari Dari Jatuhnya Kesultanan Palembang Sampailah Menjelang Abad-abad Awal Abad ke-20 Sudah agak Longgar Karena Polik etis Itu pada saat itu Ibaratnya Apa namanya Politik Balas budi Jadi Agak Longgar Sehingga Disitulah Banyak Tumbuh lagi Dan Organisasi Perkumpulan Palembang Islam Itu Tumbuh Seperti Praipon Itu baru Tumbuh lagi Salah satu Praipon Itu kan Perkumpulan Yang Melestarikan Dan Melihara Makam-makam Makam-makam Garjaya Sultan Palembang Nah itu Itu salah satu Dari Praipon Sehingga Di Apa namanya Ziarah itu Mulai Di Apalagi Menjelang Bulan puasa Bulan Ramadan Selalu Ami Selalu Ami Bulan Sebulan-bulan puasa Kan dikenal Dengan Bulan ruah Itu Bulan ruah Bulan arwah Dimana arwah Kita Kirimkan Fatihah Yasid Tahlil Dan Doa-doa Dan sebagainya Ruah itu dari arwah Iya Bulan ruah Arwah Supaya apa Supaya Pada saat itu Arwah itu Melimpah ruah Nah kata-kata Melimpah ruah Melimpah ruah Arwah itu kan Melimpah ruah Dengan pahala Dan baca-bacaan Yang kita tujukan Bagi Al-Mahum Dan al-Mahum Yang sudah meninggal Itu Sehingga menjadi Menjadi Kelamaan Kan jadi Kebiasaan Jadi Sudah Jadi tradisi Apa namanya Ziarah Menjelang Ramadan Itu kan Sebab Ramadan nanti Kan Arwah-arwah Atau Jenazah Atau Yang sudah meninggal Itu Dibebaskan dari Pertanyaan Kubur dulu Stop Untuk Menghormati Bulan suci Ramadan Saking mulia Bulan suci Ramadan Sehingga Pertanyaan Kubur Ditunda dulu Siksa Kubur Ditunda Ditunda Bukannya Ya ditunda Kaget Setelahnya Baju lagi Nah cukup jelasan Mangcebice Penjelasan dari Ustadz Andi tadi Pertanyaan selanjutnya Mangdayat penasaran Dengan tradisi Ziarah Wong Palembang Bingen Yang kira-kira Ustadz Andi Pernah ngalaminya Dedewe Yang mungkin Sekarang ini Lada katik lagi Kira-kira Apolah ya Ustadz Kisah-kisah Kalau di Zaman-zaman dulu Ada Uniknya Jarah Kubur Plebang Atau Pemakaman Plebang Itu Cak mana Ustadz Ada uniknya Zaman-zaman dulu Ini ada pengalaman Anak juga Ada Kita Tahun 70-an Masih 70-an Tahun 80-an Kita yang Anak-anak Kecil Budak-budak kecil Kalau bahasa kita Budak-budak kecil Di ajak Untuk berziarah ke makam Nenek Boyangnya Leluhurnya Dan kaki Boyut Dato' Nyai Dan sebagainya Nah diajak Kemudian Sampai di Kubur itu kan Kita dibaca-baca Nah namanya Anak-anak kan Ada yang main Nah untuk Seperti itu Fokus Dan mantep-mantep itu Kadang itu Secara Apa Tanpa sepengatuan Kita Nyai-nyai dulu Kalau dipasuknya duit Di pedapur Kan itu Dalam Duit logam Di pancing Dapat duit Oh Bebot laga Jadi Mereka ini Anak-anaknya Ragap Itu Termasuk Uang tua kita Melatih kita Supaya Kekuburan Ziarah Selain Kita melok Juga Supaya Anak-anak Ragap Tahun-tahun Berapa lah itu 70-an 80-an Masih Masih Zaman Anak-anak 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 lagi Sekarang Nah itu Dapat duit Dapat duit Dapat duit Padahal Itu kan Sengaja Ditaruhkan Bukan Bukannya Kuburan Maboyot Menjunjuk duit Bukan Itu Melatih Anak-anak Itu Masih Masih Terasa Anak Itu Tahun 70-anak Iya Seturah Di kalangan Keluargu Anak Keluargu Aku Ya Itu Dia Sekaligus Membersihkan Kuburan Maka Ada duit Otomatis Nyambut Itu kan Kalian Itu Ada yang Takut Kotor Tangannya Itu Bersih Dekat Adipan Lokal Itu Ada Caranya Iya 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 Demikianlah video Mangdayat mengenai tradisi ziarah sebelum Ramadan Kalau memang Mangce Bicek senang dengan video Mangdayat Jangan lupa di like dan komen membangunnya Share juga kalau menurut Mangce Bicek bermanfaat Mohon supportnya juga channel Mangdayat dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Agama Mangdayat terus bisa mengangkat dakwah sejarah budaya wisata dan dinamika kota Palembang pada khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf kepada Allah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello Halo Ho uaf Halo Ho uo uu 그런 Halloween Jo Halo Terima kasih.